Selamat datang di seri pelajaran interaktif. Bagi kita lanjut, saya Denny Hylianter dengan dosen pemimpin Renggara Semarai S.K.M.U.C.A. Kita sampai pada pembahasan pradikum ke-11, yaitu creating package. Tujuannya, mendeskripsikan package dan komponen yang ada, membuat package untuk menggabungkan variable-variable, kursor, on-strain, exception, prosedur, dan fungsi yang terkait, menuju package construct sebagai public package atau private package. Memanggil package construct, mendeskripsikan kegunaan dari package yang tidak memiliki body. Sekilas 6 package, memelompokkan PLSKL types, item, dan sub-program yang terkait secara logika. Terdiri dari dua pakaian, specification dan body. Tidak bisa dibanggil, basic parameter atau persarang. Memperbolehkan oracle server untuk dapat membaca multiple objects ke dalam memori sekaligus. Komponen dalam package. Dalam package terdiri dari package specification, yaitu bagian awal. Yang berisi procedure declaration. Kemudian 4 package body. Setelah package specification, berisi definition-nya. Mereferensi objek package. Digunakan untuk mereferensi objek dari package specification ke package body. Seperti yang terlihat pada gambar di sini. Mengembangkan package. Kita dapat membuat kode untuk pembuatan package. Kemudian kita simpan sebagai file .sql. Kemudian pada .sql plus. Kita dapat melode. Kemudian menjalankan file .sql tersebut. Selanjutnya, oracle server akan menggompelnya, kemudian menjalankannya. Keterangannya, menyimpan teks statement create package ke dalam dua file .sql yang berbeda untuk memfasilitasi modifikasi yang akan dilakukan pada package selain waktu. Package specification dapat berdiri sendiri tanpa package body. Namun, package body tidak dapat berdiri sendiri tanpa package specification. Membuat package specification sinetaknya seperti berikut. Create or replace package. Kemudian nama package-nya. Is atau once. Public type and item declaration-nya. Subprogram specification-nya. Yang terakhir adalah ints, nama package-nya. Replace option akan menghapus dan membuat kembali package specification. Variable yang dideklarasikan pada package specification secara default akan diinisialisasi dengan menggunung. Seluruh konstruk yang dideklarasikan dalam package specification dapat diakses oleh pengguna yang telah memiliki heil akses terhadap package tersebut. Makanya seperti berikut ini. Pertama, buat package specification. Kemudian, deklarasinya. Contohnya seperti berikut. Create or replace package. Nama package-nya adalah com underscore package is g com. Tipenya number. Diinisialisasi dengan nilai 0,10. Procedure reset com. Dengan variable p yang tersebut com. In number. Nama package-nya com underscore package. Kemudian, dirun. G underscore com adalah variable yang diinisialisasi dengan nilai 0,10. Reset com adalah prosedur yang diimplement pada package body. Membuat package body. Create or replace package body. Kemudian, nama package-nya. Is atau as. Private tab and item declaration-nya. Kemudian, subprogram package-nya. Dan terakhir, rotain nama package-nya. Option replace menghapus dan membuat ulang package body. Dan di pair yang direfinisikan hanya di dalam package body adalah private construct. Yang tidak dapat diakses dari luar package body. Semua private construct harus deklarasikan sebelum dikenakan pada public contract. Public and private constructs. Public and private constructs. Pada package specification. Membuat variable key underscore com. Kemudian membuat prosedur reset underscore underscore com. Pada package body-nya. Membuat fungsi validate underscore com. Kemudian membuat prosedur reset underscore underscore com. Contoh setaknya seperti berikut ini. Untuk membuat package body penama com underscore package. Yang berisi function. Kemudian query skill-nya. Selanjutnya, ditambahkan pembuatan prosedur reset underscore com. Contoh satu. Memanggir function dari prosedur dalam package yang sama. Contohnya ini. Untuk memanggir function validate underscore com. Contoh dua. Memanggir package prosedur melalui EGL+. Sintasnya adalah execute com underscore package dot reset underscore com 0,15. Contoh ketiga. Memanggir package prosedur pada skema yang berbeda. Execute scot dot com underscore package dot reset underscore com 0,15. Contoh keempat. Memanggir package prosedur pada remote database. Contohnya adalah execute com underscore package dot reset underscore com at new york nj. Jilainya 0,15. Mendeklarasikan bodyless package. Contoh sintaknya seperti berikut. Creator replace package global underscore cons is variable berikut. Kemudian nama packet-nya global underscore cons. Kemudian dicetak menggunakan dpms dot underscore output dot put line. Contoh mereferensikan public variable dari stand-out procedure. Seperti berikut. Out procedure per nama meter underscore two underscore yard. Menghapus package. Untuk menghapus package body dan specification gunakan sintaks seperti berikut. Drop package. Kemudian nama packet-nya. Untuk menghapus package body gunakan sintaks berikut. Drop package body. Kemudian package name-nya. Pertama untuk membuat package. Buat package untuk keberadaan umum. Dibinisikan package specification sebelum body. Package specification harus hanya berisi konstruk yang ingin dijadikan baku. Taruh item dalam bagian deklarasi dari package body ketika diperlukan pemeliharaan. Melalui supposition atau melewati transaksi. Mengupakan specific package. Memerlukan rekompilasi dari setiap subprogram yang direferensi. Package specification harus berisikan konstruk sedikit mungkin. Contoh merepikas modularitas. Yang mengkapsulasi konstruk yang memiliki realasi. Desain aplikasi yang lebih mudah. Untuk menulis kode dan kompilasi spesifikasi terbentukkan secara terpisah. Disemunyikan informasi. Hanya deklarasi dalam package specification yang terlihat dan dapat diakses kepada aplikasi. Private construct dalam package body disemunyikan dan tidak dapat diakses. Semua kode program disemunyikan dalam package body. Tambah fungsionalitas seperti variable dan cursor yang persisten. Performa yang lebih baik seluruh package dimulai dalam memori ketika package pertama kali direferensi. Hanya ada satu copy dalam memori untuk semua user. Hierarki ketergantungan disederhanakan. Overrating beberapa subprogram dengan satu nama yang sama. Kesimpulan, penggunaan package dapat meningkatkan organization, management, security, dan performance dengan menggunakan package. Kelompokan pengelompokan prosedur dan fungsi yang berhubungan dalam satu package yang sama. Upah package body tanpa mengaruhi package specification. Mendapatkan hanses pada seluruh bagian package. Menyumunyikan search code dari user. Memasukkan seluruh package ke dalam memori sekaligus pada pemanggilan pertama. Menggunakan penggunaan disk pada pemanggilan berikutnya. Menyediakan identifier untuk sesing user. Comment kemana yang digunakan pada pemanggilan package adalah Create replace package untuk membuat atau replace package dengan new data. Specification, package specification yang sudah ada. Yang kedua adalah create or replace package body. Digunakan untuk membuat atau memotifikasi package body yang sudah ada. Drop package digunakan untuk menghapus package specification dan package body. Yang terakhir, drop package body digunakan untuk menghapus package body yang saja. Sekian pembahasan yang tadi kita kali ini. Terima kasih.